Intro Selamat sore pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Prianto dan Ibu Beni Susanti Dapat menemani waktu sore Anda Dalam acara bincang sole Selama 1 jam ke depan Dan bagi Anda yang telah terhubung Di UGTV Anda dapat menyaksikan juga Di live streaming kami Di www.ugtv.co.id Atau Anda juga bisa menyaksikannya Di www.tv.gunadharma.ac.id Dan Anda juga dapat menyaksikannya Di channel 32 UHF Digital Dan channel 54 UHF Analog Dan bagi Anda juga Yang sedang berada di luar rumah Anda juga dapat mendownload aplikasi UGTV Di App Store dan di Play Store Baik, Bu Santi Pada episode kali ini Pembahasan kita ini Sangat menarik ya Ibu Yaitu topik kita Mengenai perencanaan Atau tax planning pajak Bagi wajib pajak Badan Dan untuk membahas Tema kita pada episode kali ini Seperti kurang ya Ibu Kalau tidak menghadirkan Atau tak terhubung dengan Narasumber yang sudah komenten Di bidangnya Yaitu Pak Zulkifli Magister Forensic Accounting Yang sudah terhubung Dengan kita ya Ibu Kita langsung saja menyampannya ya Ibu Silahkan Mas Budan Halo, selamat sore Pak Zulkifli Selamat sore Bersanti Pak Priyanto ya Iya, baik Pak Bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat Segera Siap untuk berbincang-bincang Di sore ini Wah, menarik ini Bagaimana keadaan ini Pak? Keadaan Bapak Di saat pandemi seperti ini Apakah ada perubahan Dalam bekerja Atau seperti apa Pak? Kita seperti halnya perusahaan-perusahaan lain juga Itu mengatur jadwal Pegawai yang masuk kantor Supaya tidak terjadi Crowded ya Di kantor Jadi Sekarang saya posisinya masih Work from home Jadi kita dapat jatah Satu hari seminggu Untuk Bekerja di rumah Baik Iya Oke Berarti pada masa pandemik Ada perubahan ya Pak Zulia Terkait dengan Aimbauan pemerintah Menjaga Kesehatan Protokoh kesehatan Yang harus benar-benar kita jaga Apalagi Sekarang kalau kita Info-info Informasi yang ada Ya Pandemik mulai Merangkak naik lagi nih Yang terkena Covid ini Oke baik Sore hari ini tentu sangat Senang sekali ya Mas Rian Dimana pada sore hari ini Kita sudah Apa Seorang yang berkompeten Bicara terkait dengan Perencanaan pajak Atau tax planning Dimana Tax planning ini Atau perencanaan pajak Untuk wajib pajak padan Ya tentu sangat Apa ya Informasi ini sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Maupun mahasiswa Nah ini bagi Adik-adik mahasiswa Tentunya ini merupakan Suatu pengetahuan Yang harus dimiliki Terkait dengan Tax planning Atau perencanaan pajak Jadi ini sangat menarik Kita untuk Perbincangkan Pada sore hari ini Gitu Oke Kita masih tersambung Dengan Pak Zul Kivli Masih Mendengarkan saya Pak Masih Ibu Santi Sangat jelas Alhamdulillah Ya oke Baik Tadi kita sudah Apa Menjelaskan Terkait topik kita hari ini Itu tentang Perencanaan pajak Atau tax planning Ya mungkin Pemirsa di rumah Dan juga Masih Ingin mengetahui Pak Apa sih itu Sebenarnya Perencanaan pajak Atau tax planning Nah bagaimana Menurut Pak Zul Kivli Ini Iya jadi Tax planning itu Sesuai Katanya itu kan Perencanaan pajak Dimana Wajib pajak itu Menyusun Strategi Terkait dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya Dalam Konteks Mereka Bisa memenuhi Ketentuan Perpajakan tersebut Seefisien mungkin Kalau kita Bicara Efisiensi Dalam Perpajakan ini Berarti kan terkait Dengan Pembayaran Atas beban Pajaknya Kita ketahui Bahwa Pajak itu Bagi Masyarakat kan Dianggap Merupakan Sebuah beban Walaupun Disitu juga Terkandung Jiwa Patriotisme Untuk Membantu Negara dalam Membiayai Pembangunan Nah Disitu Karena Begitu Apa namanya Begitu Banyaknya Ketentuan Tentang Perpajakan Maka Wajib pajak Tentu Butuh Sebuah perancangan Yang matang Agar Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ini Mereka Bisa terhindar Dari Kesalahan Karena kesalahan Dalam perpajakan Kan kita tahu Sendiri Ada Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidat Mungkin Sekilas Seperti itu Ya Busanti Sepintas Saya Garis Baik Adanya Efisiensi Jadi Teks planning Ini Atau Perencanaan Pajak Ini Dalam Rangka Wajib Majak Mengefisiensikan Kewajiban Perpajakannya Mungkin Gitu Ya Mbak Zulia Oke Kalau kita Lihat Tentunya Teks planning Ini Tidak Apa ya Bisa kita Katakan Sangat Dekat Dengan Wajib Pajak Nah Kira-kira Seorang Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak Atau Teks planning Ya Ini tentu Ada satu Motivasi Kira-kira Apa nih Menurut Pak Zul Kalau kita Lihat Wajib Pajak Melakukan Teks planning Ini Khususnya Untuk Wajib Pajak Badan Baik Bahwa Seperti tadi Kita Bahas Pajak Ini Bagi Umumnya Bagi Masyarakat Adalah Merupakan Beban Beban Yang Harus Mereka Wajib Mereka Penuhi Nah Tentu Beban Ini Selain Harus Memiliki Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku Juga Terdapat Pilihan Pilihan Yang Dalam Sesuai Ketentuan Disediakan Fasilitas Pemilihan Jenis Transaksi Dan Sebagainya Yang Menyebabkan Wajib Pajak Bisa Dalam Sistem Self Assessment Sekarang Ini Untuk Menentukan Mereka Kira-kira Bertransaksinya Seperti Apa Tetap Sesuai Dengan Korodil Ketentuan Pajakan Yang Berlaku Tetapi Kemudian Bisa Membayar Pajak Secara Efisien Jadi Faktor Motivasi Yang Menentukan Pertama Tentu Adalah Masalah Efisiensi Kita Bicara Efisiensi Di sini Berbeda Dengan Memperkecil Pembayaran Pajak Dalam Konteks Yang Negatif Karena Karena Ada Definisi Text Planning Itu Bagaimana Mereka Bisa Mengecilkan Pembayaran Pajak Dari Yang Sebenarnya Nah Disitu Ada Kata-kata Mengecilkan Dari Yang Sebenarnya Berarti Kan Ada Sesuatu Yang Ilegal Di Sana Nah Itu Motivasi Yang Pertama Bahwa Mereka Harus Bisa Melakukan Efisiensi Terkait Beban Pajak Ini Tetapi Masih Dalam Koridor Ketentuan Perpajakan Yang Kedua Adalah Mereka Juga Melakukan Text Planning Untuk Menghadapi Nanti Surge Price Audit Misalnya Ketika Ada Pemeriksaan Pajak Yang Mereka Laksanakan Itu Jika Memang Sudah Mereka Dalam Konteks Text Management Sudah Mereka Canangkan Sudah Mereka Atur Strateginya Sesuai Ketentuan Sehingga Ketika Ada Surprise Audit Pun Mereka Sudah Siap Nah Jadi Selain Efisiensi Juga Dalam Konteks Untuk Mempersiapkan Karena Pemeriksaan Pajak Maupun Dalam Konteks Pidana Itu Juga Datang Datangnya Para Pemeriksa Ini Kan Tidak Tidak Apa Namanya Mungkin Tanpa Pemberitahuan Yang Ada Jangka Waktu Persiapannya Bagi Wajib Pajak Dan Datangnya Ini Setelah Transaksi Terjadi Bisa Satu Tahun Kemudian Dua Tahun Kemudian Untuk Pemeriksaan Dalam Konteks Lima Tahun Untuk Dalwar Sementara Untuk Penuntutan Di Bidang Pidana Itu 10 Tahun Baik Pak Zulkifli Sebenarnya Ini kan Tax Planning Ini Sangat Penting Bagi Wajib Pajak Dan Memiliki Banyak Manfaat Karena Dapat Meningkatkan Efisiensi Dalam Pembayaran Pajak Apakah Tax Planning Ini Diperbolehkan Menurut Otoritas Pajak Ya Untuk Undang-Undang Pajak Sendiri Termasuk Ketentuan Ketentuan Di bawahnya Itu Tidak Secara Langsung Menyatakan Adanya Tax Planning Tetapi Direkturat Jenderal Pajak Negara Dalam hal Ini Tentu Berharap Bahwa Wajib Pajak Bisa Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Dengan Baik Dan Benar Dan Mereka Terhindar Dari Pengenaan Sanksi Baik Administrasi Maupun Pidana Sehingga Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Wajib Pajak Tentu Harus Mempunyai Sebuah Perencanaan Dan Strategi Dan Yang Saya Sampaikan Tadi Bahwa Perencanaan Dan Strategi Ini Dalam Tujuan Positif Yaitu Untuk Memenuhi Sesuai Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku Seperti Itu Mas Seperti Yang Tadi Menarik Sekali Ternyata Perencanaan Pajak Ini Sangat Dibutuhkan Oleh Wajib Pajak Dalam Raka Efisiensi Tadi Jadi Tadi Yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Zul Kalau Menurut Saya Artinya Disini Text Planing Itu Adalah Meimplementasikan Isi Undang Undang Tadi Aturan Aturan Mungkin Juga Metode Metode Yang Ada Sehingga Pada Saat Diimplementasikan Itu Tidak Salah Sehingga Artinya Tidak Ada Kesalahan Yang Disengaja Di Dalam Membuat Laporan Pajak Artinya Text Planing Ini Perencanaan Pajak Dibuat Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Oke Kalau Begitu Apakah Text Planing Ini Diterapkan Oleh Perusahaan Yang Baru Berdiri Atau Perusahaan Yang Sudah Berjalan Kira-kira Gimana Pak Zul Iya Jadi Text Planing Ini Kapan Sih Saatnya Harus Dibuat Gitu Ya Kalau Mungkin Kita Bisa Dengan Pertanyaan Dari Sisi Yang Lain Itu Bisa Mereka Canangkan Atau Mereka Susun Pada Saat Ketika Mereka Akan Mendirikan Perusahaan Tentu Sudah Ada Ketentuan Ketentuan Atau Implikasi Pajak Yang Terkait Dengan Saat Pendirian Perusahaan Akan Seperti Apa Nanti Perusahaan Ini Proses Bisnis Apa Yang Akan Dijalankan Jenis Usahanya Lokasi Pemilihan Darah Pun Ada Implikasi Pajak Karena Kita Ketahui Ada Fasilitas Fasilitas Perpajakan Yang Diberikan Ke Daerah Terkencil Untuk Kawasan Berikat Dan Sebagainya Nah Ini Tentu Harus Ditata Oleh Perusahaan Yang Baru Berdiri Mereka Sesuaikan Ketentuan Perpajakan Ini Dengan Ketentuan Ketentuan Lain Misalnya Ketentuan Di Bidang Industri Ini Usaha Mereka Sendiri Ketentuan Daerah Setempat Nah Ini Semuanya Harus Mereka Satukan Sehingga Mereka Kemudian Jadi Tax Planning Ini Merupakan Bagian Dari Perencanaan Secara Kesukaan Mereka Sehingga Mereka Nanti Dari Perencanaan Penal Ini Mereka Susun Itu Bisa Mencapai Tujuan Yang Mereka Harapkan Nah Kemudian Juga Tidak Hanya Saat Pendidian Juga Pada Saat Perusahaan Ini Beroperasi Tentu Tax Planning Ini Juga Perlu Mereka Lihat Skemanya Apakah Sudah Sesuai Dengan Perencanaan Mereka Ketika Ini Berjalan Kemudian Mereka Bisa Lakukan Evaluasi Dan Pembaharuan Terhadap Tax Planning Tersebut Misalnya Saja Kalau Kita Lihat Ketika Mereka Dalam Tahun Beroperasinya Ternyata Transaksi Mereka Terkait Dengan PPN Itu Menyebabkan Mereka Lebih Bayar Maka Mereka Kemudian Bisa Melakukan Pemilihan Apakah Pajak Masukan Berikutnya Yang Mereka Peroleh Itu Sebaiknya Mereka Biayakan Dalam Penghitungan PPN Atau Tetap Mereka Kreditkan Dalam Penghitungan PPN Nah Ini Sebuah Pilihan Yang Tentu Kemudian Pada Saat Perusahaan Juga Dibubarkan Misalnya Melakukan Merger Atau Diakuisisi Dan Sebagainya Nah Itu ada Intikasi Perpajakannya Dan Ini Harus Mereka Susun Seperti Apa Pemilihan Pemilihannya Terkait Dengan Ketentuan Yang Ada Jadi Ketika Kita Ingin Membuat Text Planning Tentu Text Planning Ini Dari Awal Sudah Kita Harus Susun Dari Saat Person Berdiri Kemudian Dari Pada Saat Perusahaan Berjalan Tentu Ada Ketentuan Ketentuan Perpajakan Yang Baru Yang Harus Juga Mereka Sesuaikan Dan Bahkan Pada Saat Perusahaan Tersebut Dibubarkan Karena Ada Ketentuan Ketentuan Perpajakan Misalnya Terkait Dengan Aset Yang Ada Pada Saat Likwidasi Bagaimana Ketentuan Perpajakannya Seperti Itu Pembicaraan Kita Masih Akan Berlanjut Tetapi Kita Harus Jeddah Terlebih Dahulu Pak Azul Kivli Nanti Kita Lanjut Lagi Di Segmen Berikutnya Oleh Karena Itu Pemirsa GTV Tetaplah Bersama Kami Setelah Jeddah Pariwara Berikut Kembali Lagi Dalam Acara Bincang Sore Tak Lupa Saya Ingatkan Kembali Bagi Pemirsa UGTV Yang baru saja Bergabung Anda Dapat Menyaksikannya Di Channel 32 UHFTV Digital Dan Channel 54 UHFTV Analog Atau Anda Juga Dapat Menyaksikan Melalui Live Streaming Di www.tv Gunadarma .ac .id Dan Juga www.ugtv .id Anda Juga Dapat Mendownload Aplikasi UGTV Di App Store Dan Play Store Tayangan Ulang Melalui Channel Juga Dapat Anda Saksikan Di Youtube Yaitu UGTV Baik Pemisah Tadi kita Sudah Mengetahui Bahwa Begitu Pentingnya Tax Planning Ini Bagi Badan Atau Perusahaan Untuk Mengontrol Atau Mengelola Pembayaran Pajaknya Dan Meningkatkan Efisiensi Ya Bu Ya Mungkin Kita Sudah Terhubung Kembali Dengan Pak Zul Kivli Halo Pak Zul Kivli Pak Zul Masih Bisa Dengar Kami Oh Sorry Ya Baru Dimute Ya Sorry Siap Lanjut Ya Tadi kita Sudah Mengetahui Bahwa Tax Planning Ini Memang Sangat Diperlukan Bagi Perusahaan Atau Organisasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dalam Pembayaran Pajaknya Dan Juga Yang Ingin Saya Atau Pemisah Ketahui Juga Sistem Pememutan Pajak Self Assessment Sistem Ini Memberikan Peluang Wajib Pajak Untuk Melakukan Perencanaan Pajak Ini Bagaimana Menurut Pendapat Bapak Iya Jadi Sistem Self Assessment Ini Kan Memberikan Keluasaan Sebenarnya Kepada Wajib Pajak Untuk Mereka Memilih Memilih Metode Cara Dan Sebagainya Dalam Pemuluhan Kewajiban Perpajakan Mereka Tetapi Yang Perlu Menjadi Catatan Adalah Bahwa Atas Pemilihannya Ini Tentu Wajib Pajak Harus Memahami Adanya Ketentuan Ketentuan Yang Dimana Jika Ketentuan Tersebut Tidak Sesuai Atau Bahkan Dengan Sengaja Dilanggar Ada Ada Apa namanya Implikasi Sanksi Tadi Yang Seperti Saya Sebutkan Yaitu Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Nah Karena Self-assessment Ini Juga Itu Maka Kita Tahu Wajib pajak Bisa memilih Tax planning Mereka Apakah Mereka Dalam kategori Tax avoidance Tax evasion Atau Tax saving Nah Selanjutnya Memang Tergantung Kepada Direkturat General Pajak Bagaimana Direkturat General Pajak Harus Bisa Memastikan Apa yang dilaporkan oleh wajib pajak Apa yang telah dipenuhi oleh wajib pajak ini Telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku Tentu Ini menjadi tugas dan tanggung jawab Direkturat General Pajak Untuk kemudian bisa melakukan analisa Atau Mencocokkan dengan data-data informasi yang masuk Untuk memastikan bahwa Apa yang telah disampaikan oleh wajib pajak ini Telah benar Jika memang Dalam waktu 5 tahun Seperti saya sebutkan tadi Bahwa Dalam pasal 13 Ayat 4 Dan 6 Ada batas Kepastian hukum Bagi SPT yang disampaikan oleh wajib pajak ini Sudah dinyatakan benar Atau Belum Bahwa kepastian 5 tahun ini SPT tersebut Jika memang tidak ada tindakan dari Direkturat General Pajak Maka SPT tersebut sudah dipastikan benar Namun masih bisa dilakukan penyidikan Jika memang ada tindak pidana di dalamnya Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan Bagi Direkturat General Pajaknya bahwa dalam sistem staff assessment ini Wajib pajak memang dipersilahkan untuk menentukan sendiri Pemenuhan kewajiban berpajakannya dalam konteks kita katakan tadi Tax planning mereka Mereka menyusun tax planning seperti apa Kemudian bagaimana jika ada ternyata penghindaran pajak dalam konteks Tadi kita bilang kalau penggelapan pajak juga ya atau penyelupan pajak tax evaluation Itu tadi kembali kepada pembuktian yang bisa dilakukan oleh Direkturat General Pajak Dari berbagai data dan informasi yang masuk Apakah telah sesuai atau belum Dan tentu prosesnya seperti teman-teman ketahui ada Bisa lewat proses klarifikasi dulu Surat himbawan kepada wajib pajak Atau bisa langsung dilakukan pemeriksaan atau penyidikan Jika memang sudah diyakini bahwa itu ada tindakan yang melanggar di sana Jadi demikian Mas Prianto bahwa itu semua dalam sistem staff assessment Itu sangat mendukung adanya tax planning dengan demikiannya secara tidak langsung Tetapi tentu ada implikasi-implikasi yang harus disadari oleh wajib pajak Bahwa dalam menjalankan kewajiban terpajakan mereka secara staff assessment Mereka tidak boleh sembarangan Karena itu tadi Adanya ketentuan terkait yang pelanggaran Yang bisa sanksinya sangat berat Dalam undang-undang cipta kerja sekarang walaupun telah turun ya Sanksi untuk bukti permulaan sendiri tadinya 150 menjadi 100% Dan untuk penyidikan menjadi 300% dari jumlah kerugian negara Jika mereka terbukti melakukan tindakan kebuatan yang melanggar ketentuan Mas Prianto silahkan Menarik sekali ya kita sudah membahas Dan mengatakan juga dengan staff assessment system Dimana disini wajib pajak yang aktif melakukan semua aktivitas perpajakan mereka Mulai dari melaporkan pajaknya kemudian membayarnya Kemudian juga menyampaikan SPT tepat waktu atau tidaknya Nah itulah staff assessment system Dimana ini ternyata disini juga ada peluang nih Wajib pajak dapat memanfaatkan atau melakukan tax planning Dimana tadi disampaikan bahwa tax planning itu tidak ada aturan hukum Yang mengatakan itu tidak diperbolehkan atau dianjurkan Nah jadi artinya selama itu sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan Dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang ada Ya tentunya ini sama dipertanggungjawabkan ya tidak masalah mungkin gitu ya Oke tadi kita sudah bahas terkait dengan staff assessment system Kemudian bagi wajib pajak Tadi ada tax planning Kemudian disamping itu jika dilakukan secara agresif Ya tentu adanya suatu tindakan-tindakan menyalahi hukum Nah kira-kira menurut Pak Zul Apa nih yang harus diperhatikan oleh wajib pajak Agar mereka tidak termasuk ke dalam kategori melawan hukum Atau pelanggaran hukum terkait dengan implementasi tax planning tadi Pastinya wajib pajak sudah diharapkan mengetahui ketentuan-ketentuan perpajakannya Ketika mereka melakukan agresif tax planning Maka tentu mereka termasuk wajib pajak yang sudah memahami aturan ketentuan Tetapi kemudian berusaha untuk tidak memenuhi ketentuan tersebut Agresif tax planning ini mungkin bisa kita masukkan ke dalam golongan tax evasion Dengan demikian Karena pada dasarnya itikat atau niat dari wajib pajak tersebut Adalah menghindari kewajiban perpajakannya Jadi beda kalau kita bilang tadi Tax avoidance itu adalah berusaha melakukan penghematan dalam pembayaran pajak Sesuai ketentuan Walaupun nanti kita ketahui ada juga yang tax avoidance ini bisa kita golongkan Sebagai tax avoidance yang sifatnya sudah offensive juga ya Karena sudah berbeda tujuannya dengan si pembuat undang-undang Nah dalam konteks agresif tax planning Ini tentu sudah bisa masuk dalam kategori pidana Pidana dalam ketentuan perpajakan Jika memang itu dilakukan secara sengaja Dan menimbulkan kerugian negara dapat kita buktikan Maka agresif tax planning ini Itu bisa diproses penyelidikan Atau kita sebut pemeriksaan bukti permohonan dan penyidikan Untuk kemudian dilakukan penuntutan ke pengadilan Perlu diketahui bahwa dalam penyidikan Jika nanti sudah masuk ke dalam penyidikan Bukti permohonan pun demikian Memang masih ada kita sebut saja kayak seperti amnesti ya Bahwa wajib pajak bisa mengungkapkan keperbuatannya Perbuatan yang tidak benarnya tersebut Untuk kemudian mereka bisa dihentikan Proses penegakan hukum kepada mereka dari sisi pidana Dengan catatan mereka membayar Sebesar kerugian negara yang dihitung oleh penyidik Dan membayar sanksinya Nah ini tentu masuk dalam tax planning juga nih Bu Santi bahwa bisa saja Wajib pajak main hitung-hitungan disini Bahwa kalau mereka terdiketahui ya Terbongkar modusnya Terbongkar perbuatannya Mereka bisa berhitung bahwa Sangsi yang mereka peroleh Itu masih lebih besar Masih lebih besar keuntungan yang mereka dapatkan Daripada sangsi yang dikenakan kepada mereka Nah ini tentu masuk dalam kategori Tax planning juga sih sebenarnya bagi mereka Tapi tax planning yang sifatnya tentu negatif tadi ya Kita bahas ya Ini masuk ke tax avoidance Eh tax evasion jadinya Gitu Mas dan Bu Santi Dari tadi kita sudah bicara konsep Kemudian apa itu tax avoidance Kemudian juga sedikit Apa disinggung tax evasion Mungkin Pak Zul bisa memberikan gambaran Ya contoh dari tax planning itu Apa aja sih di item apa aja Yang sering dilakukan oleh wajib pajak gitu Ya Dari sisi untuk item apa saja yang bisa mereka lakukan Planning Kita tahu bahwa dari penghasilan ada implikasi pajak Pengeluaran biaya pun ada implikasi pajak Nah Penghasilan yang dikenakan pajak Ada yang dikenakan final dan tidak final Nah kemudian Ada dalam rangka mereka memproyek penghasilan ini Ada yang mendapatkan fasilitas Mendapatkan fasilitas Nah ini semuanya menjadi pilihan yang bisa mereka susun Dalam sebuah strategi Seperti contoh misalnya Sebuah perusahaan Perusahaan yang berdiri Itu mendapatkan Apa namanya Selain fasilitas ya Ada juga ketika kita tahu BP23 Terkait dengan Omset atau peredaran usaha Yang masih di bawah 4,8 miliar Perusahaan-perusahaan yang Omset yang masih di bawah 4,8 miliar ini Tentu mereka dikatakan Belum wajib menjadi pengusaha kena pajak Sementara untuk pemenuhan kewajiban PPH Mereka Dikenakan PPH final sifatnya 0,5% Nah Kemudian ketika Mohon maaf ya Agak serap Ketika mereka Omsetnya sudah di atas 4,8 miliar Mereka tentu sudah Tahun berikutnya diminta untuk memenuhi Kewajiban perpajakannya secara normal Sesuai PPH Pasal 17 Undang-Undang PPH Nah Bagi beberapa perusahaan Pemenuhan pajak secara final ini Lebih mudah Lebih mudah Karena dalam Dalam tujuan mereka Menyusun tax planning ini Juga untuk Mempermudah mereka Melaksanakan wajiban terpajakannya Sehingga Beberapa perusahaan kemudian Bisa saja mendirikan perusahaan baru Untuk Mengalihkan Sebagian usahanya Ke perusahaan baru ini Dari sisi Tax planning Ini Ini Tentu Tidak dikatakan Menyalahi ketentuan Karena Dalam merupakan Hak dari wajiban pajak Untuk membuat perusahaan baru Namun Menjadi Namun menjadi masalah Ketika wajiban pajak Untuk tetap bisa bertahan Di posisi 4,8 miliar Mereka Menyembunyikan omset Nah ketika mereka Sudah masuk dalam tahap Menyembunyikan omset Tentu ini sudah Masuk dalam Perbuatan ilegal Sehingga Wajib pajak Sudah Istilahnya Melakukan Perbuatan pidana Penyembunyian omset Yang dilakukan Bisa jadi Dengan Tidak menerbitkan Invoice Atau faktor Ketika mereka melakukan Penjualan Atau ketika mereka Melakukan pembelian Mereka agar tidak Tertetek Apa namanya Apa Arus Barangnya Mereka minta Agar juga tidak Dibuatkan invoice Nah ini kan tentu Menjadi tantangan Bagi Direkturat Jenderal Pajak Terkait Text planning Yang kita bilang Sudah sifatnya Agresif Namun untuk Yang text planning Seperti saya katakan Tadi ketika perusahaan Memutuskan untuk Membuat perusahaan Baru Itu pun Pada dasarnya Kita katakan Sudah tidak sesuai Dengan tujuan PP2 Tadi Dibuat Maaf ya Pada dasarnya Ini diharapkan Bahwa wajib pajak Yang sudah memenuhi Ketentuan 4,8 miliar Mereka bisa Masuk ke Penghitungan normal lagi Sehingga Itu hanya Diperuntukkan bagi Perusahaan-perusahaan Memang yang Belum Settle lah Kalau kita bilang Batasan 4,8 miliar ini Sehingga Dianggap Mereka juga Belum Mungkin Masih berat Untuk membayar Biasa akuntan Dalam penyusuan pembukuan Atau menghayar Pegawai dalam Membuat pembukuan mereka Sehingga mereka Dipermudah dengan Tarif final 0,5% Tadi Itu sebagai Contohnya Bu Santi Kalau mau contoh lain lagi Mungkin bisa Saya sampaikan Lebih panjang Iya Iya Tadi juga kita sudah Menyinggung sedikit Mengenai sanksi ya Bu ya Iya Sanksi Jika Wajib pajak ini Melakukan Agresif Agresif Tax Planning Mungkin Bapak bisa Menjelaskan Lebih rinci lagi Pak Sanksinya itu Seperti apa aja Pak Tadi Pak Oke Sangsi itu Di dalam Undang-Undang KUP kita Ada Dua Sangsinya itu Sangsi administrasi Dan sangsi pidana Sangsi administrasi ini Berupa Bunga Denda Gitu ya Kenaikan Kemudian Sangsi pidana Selain Kurungan Atau Penjara Juga ada Denda Denda Jadi Dan Selain di penjara Juga ada Denda Yang harus dibayar Nah Besarnya Sangsi Untuk Administrasi Itu juga Variasi Ada 2% Ketika Terlambat Store Kemudian ada Itu kita sebut Sangsi bunga ya Kemudian ada Denda Misalnya 1 juta rupiah Untuk Terlambat Menyampaikan SPT PPH Badan Kemudian ada juga Kenaikan Ketika hasil Pemeriksaan Menunjukkan Wajib pajak tersebut Kurang Memenuhi Pembayaran pajaknya Maka ditambah Sangsi kenaikan Bisa sampai 100% Kemudian Untuk pidana Untuk pidana itu Sanksinya ada Bervarisat juga Minimal dari 6 bulan Sampai 2 tahun Plus Sangsi bisa 2 kali lipat Sampai 4 kali lipat Dari Kerugian negara Yang diakibatkan oleh Perbuatan Mereka yang melakukan Pidana Perpajakan Itu contoh Bukan contoh Itu ketentuan Ketentuan Terkait Sanksinya Baik Pak Zulkifri Kita Akan membahas lagi Setelah Judah berikut Untuk saat itu Tetaplah bersama kami Kembali lagi dalam acara Bencang sore Masih bersama saya Prianto Dan Ibu Beni Susanti Dan juga Narasumber kita Pak Zulkifri Magister Forensic Accounting Selaku Pengajar Private Tech Center Universitas Gunadharma Dan juga Alumni dari Universitas Gunadharma Tak lupa saya ingatkan Kembali Bagi pemirsa UGTV yang baru saja Bergabung Anda dapat Menyaksikan kami Di channel 32 UHF TV Digital Dan juga channel 54 UHF TV Analog Anda juga dapat Menyaksikannya Di live streaming Di www.tv.gunadharma.ac.id Dan juga Bisa menyaksikannya Di www.ugtv.co.id Dan Anda juga Dapat mendownload Aplikasi UGTV Di App Store Dan di Play Store Baik Ya Perbincangan kita Terkait Text Planning Ini semakin Apa Semakin Ini ya Meluas Sehingga Pemirsa TV di rumah Dan adik-adik mahasiswa Juga dapat Memahami Sebenarnya Apa itu Text Planning Kemudian Harus berhati-hati Di dalam Text Planning Karena disini Akan ada Sanksi Dan juga Ada aturan-aturan Yang harus diperhatikan Agar Text Planning Tadi tidak berubah Menjadi agresif Sehingga Mengakibatkan Apa ya Perlawanan Terhadap Aturan Perpajakan Oke Baik Masih tersambung Dengan Pak Zul Masih bisa mendengar Suara saya Pak Zul Pak Zul Berharap Beban pajak Berkurang Ya tentunya Disini Akan Terkoreksi Adalah Laporan Keuangan Tentunya Begitu ya Pak Zul Karena itu Sebagai Salah satu Dasar Berapa Besaran Beban pajak Yang akan Dibayar oleh Wajib pajak Namun Dari satu sisi Tentunya Wajib pajak Untuk Tujuan Investasi Atau investor Tentu akan Berhati-hati Kenapa dengan Text planning Tentu akan Memberikan dampak Impact Atau Mempengaruhi Laba Seolah-olah Menjadi Kecil Karena menerapkan Text planning Dalam rangka Menekan Laba Namun Masih dalam koridor Sesuai dengan Aturan undang-undang Perpajakan Ya Namun Dari sisi Sisi yang lainnya Tentu Laba yang Terkoreksi Tadi Itu juga akan Mempengaruhi Dari sudut pandang Investor Tentu seperti Makan Simalakamani Ya Pak Zul Nah kira-kira Text planning Ini Sebagian besar Diterapkan gak Oleh perusahaan Yang seperti Perusahaan yang besar Tadi yang go public Atau hanya pada Perusahaan yang Skopnya yang kecil Yang tidak go public Atau seperti apa Atau memang semua Wajib saja Cenderung melakukan itu Gimana Pak Zul Ya Menurut Pendapat saya Ya Dari Pengamatan Saya pribadi Bahwa Hampir seluruh Wajib pajak itu Secara sadar Maupun tidak Mereka melakukan Text planning Baik text planning Yang sederhana Yang Jangka pendek Maupun yang Jangka panjang Kita gak Melihat Apakah dia perusahaan Yang go public Atau perusahaan Yang sederhana Tentu saja Untuk perusahaan Yang go public Mereka Bisa Saya yakini Mereka pasti Melakukan text planning Karena itu bagian Dari Perencanaan Mereka Usaha mereka Secara keseluruhan Sehingga Untuk Bagaimana dengan Perusahaan-perusahaan Kecil Perusahaan kecil pun Pada dasarnya Mereka melakukan Text planning Text planning Dari mulai Yang sifatnya Penghindaran pajak Penyumun depan pajak Maupun yang sifatnya Tadi ada satu lagi Tax saving Yang kita kenal Sebagai tax saving Mereka memilih Apakah mereka Mau melakukan Pembelian Yang ada PPN-nya Atau tidak Dari sebuah Toko Yang memang PKP Atau bukan Itu juga Bagian dari Text planning mereka Karena Ketika mereka Melakukan Pembelian Pembelian bahan baku Atau Barang Untuk mereka jual Kembali dari Toko yang ada PPN-nya Tentu Ketika mereka Bayar Ada beban Harus mereka Perhitungkan lagi Sebagai kredit Khawatir juga Ternyata Sejarah ketentuan Itu tidak bisa Dikreditkan Kemudian Ketika mereka Jual Tentu Harus ada juga Pajak keluarannya Agar mereka Bisa menyeimbangkan Sehingga Beban pajaknya Tidak dibebankan Kepada mereka Jadi dari Pandangan saya Bu Santi Bahwa Saya tidak Melihat Pembedaan Apakah itu Dia yang Pembedaan Saya melihat Pada dasarnya Hampir semua Wajib pajak Sadar atau tidak Sadar yang mereka Melakukan Text planning Text planning mereka Tentu Dengan tujuan Yang Berbeda-beda Mungkin untuk Yang Public Mereka Di satu Sisi Ada Itu tadi Yang ketika mereka Harus menyeimbangkan Antara Beban pajak Yang besar Beban pajak Yang besar Dengan Laba yang Diharapkan Juga besar Bagi para Stakeholder Mereka Nah ini Pilihan Yang harus Hati-hati Mereka Lakukan Jangan sampai Terjerumus Kedalam Permasalahan Ilegal Ilegal Demikian Tentunya Ini tidak Lepas Pada Pengawasan Fiskus Sendiri ya Terhadap Kegiatan Atau Aktivitas Text planning Di perusahaan-perusahaan Tadi Baik itu tadi Perusahaan besar Maupun perusahaan kecil Secara langsung Maupun tidak langsung Nah Terdekat hal ini Jadi Jadi Kembali Ke penjelasan Tadi Di awal saya Bahwa Pengawasan Di Direkturat Jenderal Pajak Akhirnya Kembali Kepada Ketersediaan Data Sebagai Pembanding Atas apa Yang mereka Sampaikan Bahwa Komunikasi Kita Dengan Wajib Pajak Itu kan Lewat SPT Surat Pemberitahuan Nah ini Lewat Media Komunikasi Ini Yang kemudian Kita Sesuaikan Dengan Data Yang kita Terima Dari Berbagai Sumber Baik Dari Para Pemilik Data Instansi Pemerintah Swasta Sampai Ke Masyarakat Bahkan Sampai Ke Adanya Pengaduan Atau Informasi Dari Masyarakat Begitu Begitu Jadi Artinya Di sini DJP Sendiri Atau Fiskus Sendiri Sudah Berbasis Data Dengan Banyaknya Data Yang Mengalir Ke DJP Tentunya Ini Memiliki Informasi Yang Sangat Memadai Di Dalam Melakukan Mengenakan Sanksi-sanksi Maupun Hal-hal Yang Terkait Dengan Text Planning Yang Dilakukan Secara Agresif Dan Terkait Dengan Text Planning Tadi Atau Perencanaan Pajak Untuk Wajib Pajak Badan Kira-kira Apa Yang Dilakukan Oleh DJP Di dalam Meminimalkan Tadi Yang Text Planning Yang Agresif Tadi Ya Tentunya Tadi Ada Pengawasan Dan Selain Itu Kira-kira Apa Yang Dilakukan Oleh DJP Dalam Rangka Menyadarkan Atau Mengedukasi Masyarakat Agar Text Planning Dilakukan Tadi Sesuai Dengan Aturan Perpajakan Yang Jadi Bentuk Edukasi Itu Tidak Sebatas Hanya Sosialisasi Penyuluhan Kepada Para Wajib Pajak Juga Dari Penegakan Hukum Pemeniksaan Dan Penyidikan Yang Dilakukan Itu Menurut Pendapat Saya Termasuk Edukasi Yang Tentu Diharapkan Memiliki The Grand Efek Kepada Para Wajib Pajak Yang Memang Melakukan Text Planning Yang Melanggar Ketentuannya Nah Wajib Pajak Yang Seperti Saya Kata Tadi Ketika Dia Melakukan Text Planning Yang Secara Sadar Melakukan Text Planning Tentu Sudah Memahami Ketentuan Ketentuan Perpajakan Yang Berlaku Tentu Ketika Mereka Melanggar Ketentuan Tersebut Artinya Mereka Sudah Memahami Sebenarnya Ketentuan Dasarnya Seperti Apa Sehingga Mereka Memutuskan Untuk Melakukan Transaksi Yang Tidak Sesuai Ketentuan Tersebut Nah Ini Memang Tidak Bisa Di Apa Namanya Tidak Bisa Langsung Di Proses Tetapi Harus Lewat Proses Pembuktian Terlebih Dahulu Oleh Karena Itu Ada Yang Kita Katakan Tadi Proses Klarifikasi Kemudian Analisa Lalu Juga Baru Masuk Kepada Pemeriksaan Atau Penyidikan Untuk Mencari Bukti-buktinya Nah Jadi Kalau Untuk Sebatas Sosialisasi Dan Penyiduhan Direktur Rajenal Pajak Sudah Memiliki Banyak Salurannya Selain Lewat Media Masa Juga Dibuka Kering Pajak 1.500 Bagi Wajib Pajak Untuk Mengajukan Pertanyaan Atau Konsultasi Kemudian Setiap Wajib Pajak Sudah Diberikan Satu Akun Representatif Untuk Berkonsultasi Ini Semua Saluran Sudah Ada Sehingga Tidak Lagi Menjadi Sebuah Kewajaran Tidak Lagi Wajar Bagi Pendapat Saya Bahwa Wajib Pajak Kemudian Melakukan Melakukan Satu Hal Yang Melanggar Ketentuan Tapi Dengan Dengan Apa namanya Dengan Reset Bahwa Dia Belum Mengetahui Ketentuan Tersebut Berbeda Halnya Ketika Ada Interpretasi Yang Masih Bisa Di Di Interpretasikan Dari Berbagai Sisi Sehingga Mungkin Kalau Seperti itu Hal-hal Dispute Seperti itu Misalnya Contoh Peminjaman Barang Kalau kita Lihat Dari Ketentuan PPN Mungkin Peminjaman Barang Ini Belum Diatur Yang Ada Adalah Penyerahan Atau Persewaan Tapi ketika Wajib pajak Beralasan Bahwa Apa yang Dia Lakukan Ini Adalah Dalam Konteks Peminjaman Bagaimana Dengan Ketentuan Perpajakannya Termasuk Ketika Kita Bicara Transfer Pricing Transfer Pricing Ini Bisa Kita Lihat Masuk Kedalam Ranah Administrasi Atau Bidana Ketika Terjadi Kasus Transfer Pricing Masuk Kedalam Ranah Administrasi Ketika Memang Terjadi Transaksi Yang Di bawah Dari Harga Pasar Dan Itu Bisa Dibuktikan Dengan Adanya Transaksi Pembanding Yang Tidak Menghubungan Istimewa Tetapi Ketika Transaksi Ini Tidak Exis Maka Ini Kita Bisa Bilang Lagi Transfer Pricing Tetapi Ini Adalah Transaksi Yang Tidak 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 Sebenarnya Tidak Ada Transaksi Tersebut Dan Itu Masuk Ke Ranah Pidana Demikian Bu Santi Ternyata Kaitannya Luas Sekali Pak Zul Terkait Dengan Tax Planing Memang Kita Harus Sangat Berhati-hati Dalam Pelaksanaan Atau Mengimplementasikan Tax Planing Yang Penting Kata kunci Sesuai Dengan Aturan Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku Ini Kena Kita Pemirsa Di rumah Ada Mahasiswa Yang Antusias Mengikuti Acara Kita Menurut Pak Zul Apa Yang Harus Diperhatikan Oleh Mahasiswa Terkait Dengan Pada saat Mereka Nantinya Tentu Sebagai Tax Player Atau Sebagai Wajib Pajak Sehingga Terhindar Dari Sanksi-sanksi Pada saat Mereka Menerapkan Tax Planing Kira-kira Apa Harus Diperhatikan Oleh Mahasiswa Gitu Pak Zul Baik Ketika Kita Bicara Apa Yang Harus Dilakukan Terkait Dengan Tax Planing Untuk Para Mahasiswa Ini Harus Memahami Secara Detil Ketentuan Perpajakan Terutama Yang terkait Dengan Transaksi Ketika Mereka Menjadi Apa Namanya Manager Pajak Misalnya Di sebuah Perusahaan Itu Mereka Tentu Harus Memahami Terlebih Dahulu Proses Bisnis Dari Perusahaan Tersebut Kemudian Disesuaikan Dengan Ketentuan Perpajakan Yang terkait Nah Dari Situ Baru Kemudian Mereka Bisa Menyusun Tax Planning Sesuai Dengan Tujuan Dari Perusahaan Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Efisiensi Dari Setiap Transaksi Tersebut Sehingga Mereka Dengan Pengetahuan Terkait Ketentuan Yang Berlaku Bisa Terhindar Dari Sanksi Karena Di Di Dunia Perpajakan Ini Banyak Oknum Oknum Juga Sebenarnya Mereka Melakukan Isi Setelahnya Kalau kita Bilang Membantu Wajib pajak Meringankan Beban pajaknya Tetapi Secara Ilegal Mereka Mereka Menawarkan Bantuan Konsultasi Untuk Terhindar Dari Pajak Kemudian Menawarkan Menerbitkan Dokumen Dokumen Fiktif Seakan Akan Mereka Bertransaksi Untuk Mengecilkan Pembayaran Pajak Mereka Sebagai Kredit Pajak Atau Sebagai Biaya Dan Sebagainya Nah ini Teman-teman Mahasiswa Harus mengetahui Apa dampaknya Ketika itu Dilakukan Jadi Teman-teman Perlu Ketahui Bahwa Ketentuan Perpajakan Seperti apa Kemudian Sangsi apa Yang bisa timbul Ketika itu Dilakukan Tidak sesuai Ketentuan Di Pasal 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 Di KUP Bisa teman-teman Baca Bahwa Ada ketentuan Mana Biaya yang Boleh dibiayakan Mana yang tidak Mana Perbuatan yang Masuk golongan Bidana Ketika Memungut Sebagai Pemungut Badan Nanti kan Bisa juga Menjadi Pemungut Selain membayar Pajaknya Sendiri Juga Melakukan Pemungutan Misalnya PPH 21 Dan sebagainya Ketika itu Ternyata Tidak Diteruskan Kepada Negara Itu Masuk Ketentuan Bidana Pemungut Tidak Distorkan Nah itu Hal-hal Tersebut Teman-teman Mahasiswa Harus Ketahui Sehingga Tidak Terjerumus Kedalam Masalah Nantinya Gitu Bu Santi Jadi disini Memang perlu Pemahaman Terkait dengan Aturan-aturan Undang-undang Perpajakan Yang berlaku Tidak Hanya Undang-undang Juga Surat edaran Pemusaha Menteri Keuangan Dan lain-lainnya Sehingga Dalam penerapan Text planning Tadi Tidak Menyalahi Aturan Oke Baik Ini kita sudah Di penghujung Acara Mas Pian Mungkin kita juga Perlu nanyakan nih Kepada Pak Zut Terkait Apa nih Saran-saran Bagaimana Ya bagaimana nih Pak Saran Untuk Para wajib pajak Agar dapat menerapkan Perencanaan pajaknya ini Agar terhindar Dari sanksi Perpajakan Yang pasti tadi Tidak Agresif Selain itu apa Pak Bahwa Sanksi itu Sanksi itu dikenakan Tentu Karena Adanya Pelanggaran Kalau ditanya Bagaimana agar terhidar Tentu jawabannya Simple Jangan melanggar Gitu ya Jangan melanggar Tetapi kemudian Ini kan Mereka Harus Menyeimbangkan Dengan Tujuan Mereka tadi Yang seperti Tadi awal Sampaikan Kenapa mereka Buat text planning Tentu Ketika mereka Melakukan Penyeimbangan Ini tadi Antara Kewajiban Mereka membayar Pajak Dan bagaimana Mereka membayar Pajaknya itu Secara efisien Jangan Melakukannya Dengan Secara Ilegal Beberapa Pilihan Masih ada Untuk mereka Lakukan Sehingga Mereka Bisa Melakukan Efisiensi Beban Pajaknya ini Secara optimal Nah kita Tentu gak Bisa bahas Disini secara Detil ya Seperti apa Tetapi Kita harus Lihat Detil Ketentuannya Untuk kemudian Kita buat Skemanya Kira-kira Seperti apa Dan jangan Sampai Ada Sedikitpun Pelanggaran Yang dibuat Begitu Pak Prianto Jadi disini Memang perlu Suatu Edukasi Menurut saya Itu Edukasi Untuk mulai Dari Mahasiswa Terkait Dengan Penerapan Text planning Kedepannya Seperti apa Ya salah satu Program pemerintah Saya Lihat itu Adalah Inklusi pajak Jadi ini juga Bisa mendukung ya Pak Zulia Terkait dengan Edukasi kepada Masyarakat Kadangkala Masyarakat itu Tadi dikatakan Secara langsung Tidak langsung Melakukan itu Tapi ada juga Wajib pajak Merasa Dia gak tahu Kalau itu Sebenarnya Tidak diperkenankan Atau diperbolehkan Karena kita tahu Masyarakat Mungkin Kalau ditanya Satu-satu Apa itu Isi undang-undang Itu mungkin Mereka gak ngerti Gak tahu Jadi memang Disini juga Perlu tugas kita Mengedukasi masyarakat Sehingga Apa yang diharapkan Oleh DJP Oleh pemerintah Terkait dengan Pengetahuan mereka Terkait Kewajiban Perbajakannya Ya juga Dapat Sinkronize Sehingga Ada wajib pajak Yang merasa Ya mungkin Tidak semua Ada wajib pajaknya Merasa Saya gak tahu Kalau itu Ternyata Tidak benar Ya saya gak tahu Ternyata harus Bayar pajaknya Sekian persen Tentunya juga Tadi UMKM Dimana diatur Dikatakan bahwa Tari pajak 0,5 persen Untuk UMKM Hanya sampai Sekian tahun Atau lima tahun Ternyata dia masih Melakukan sampai Tahun ke-6 Dan seterusnya Memang perlu Suatu edukasi Ya Atau ada Bisa juga begini Ibu Santi Bahwa wajib pajak itu Kadang tahu Tapi kemudian Meremehkan Terhadap Saksim ini tadi Jadi Sehingga mereka Tetap Melakukannya Baru setelah Di Proses Penegakan hukum Baru mereka Terkeju Nah seperti itu Ya oke Pak Zulkifli ini Sudah tidak terasa Kita sudah menemani Pemirsa di rumah Selama satu jam nih Ibu Ya Untuk karena itu Oleh karena itu Saya mengucapkan Terima kasih Pak Zulkifli Karena sudah Berkenan Menjadi narasumber Di acara Bincang Sore Pada hari ini Dan juga Saya ucapkan Terima kasih Kepada pemirsa Yang sudah Menyaksikan acara ini Selama satu jam Dan saya ingatkan Kembali kepada Pemirsa di rumah Untuk selalu Menyaksikan acara Bincang Sore Pada minggu kedua Dan keempat Tiap hari Senin Pada pukul 15.30 Sampai 16.30 Dengan tema-tema Seputar pajak Yang lebih menarik lagi nih Ibu Ya Oke Terima kasih Pak Zulkifli Terima kasih Ibu Santi Pak Prianto Terima kasih Sampai ketemu Sampai bertemu Di Minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton